Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabat semua Di antara penentang dakwah Rasulullah di kota Makkah Dikenal seseorang yang bernama Al-Walid bin Mugiroh Al-Walid bin Mugiroh ini adalah sosok seorang pemimpin di masyarakat Qurais Dia itu sangat keras menentang dakwah Rasulullah Dan dia itu tokoh yang senior di masyarakat Qurais Karena dia ternyata adalah pamannya Abu Jahal Sehingga Al-Walid bin Mugiroh ini usianya memang sangat panjang Sampai nanti ketika matinya itu sekitar usia 95 tahun Tidak lama setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah Jadi usianya itu sampai usia 95 tahun Sangat senior di kota Makkah saat itu Jadi bayangkan saja seorang Abu Jahal itu adalah keponakannya Nah jika kita telusuri garis nasabnya Ternyata Al-Walid bin Mugiroh ini itu adalah ayah dari sahabat mulia Khalid bin Walid Jadi Khalid bin Walid itu adalah anaknya Al-Walid bin Mugiroh ini Nanti Khalid bin Walid kan terkenal sebagai seorang panglima perang kaum muslimin ya Meskipun memang Khalid bin Walid ini sebelum masuk Islam Beliau juga adalah seorang yang sangat keras menentang dakwah Rasulullah Sangat besar peranannya Bahkan ketika peristiwa kekalahan perang Uhud Khalid bin Walid ini masih dalam keadaan sebagai kafir Dan beliau juga lah yang ikut berperan dalam kekalahan kaum muslimin pada saat itu Di perang Uhud itu Dan namun akhirnya Khalid bin Walid Beliau itu akhirnya masuk Islam Di tahun ke-7 Hijrah Nah Al-Walid bin Mugiroh ini adalah ayahnya Khalid bin Walid Terkenal sangat kaya raya gitu ya Al-Walid bin Mugiroh itu bahkan Dia menyebut dirinya sebagai orang yang paling kaya di kota Makkah Dia menyebut sebagai orang yang paling kaya di kota Makkah Dan Al-Walid bin Mugiroh ini Apa namanya nanti selain Khalid bin Walid juga memiliki anak-anak yang lainnya ya Misalnya adalah ada yang perempuan misalnya Yang bernama Fatimah binti Walid Fatimah binti Walid ini nanti dia itu menjadi Apa namanya Menjadi mertua dari Ikrimah bin Abu Jahal Ini adalah ibunya Umu Hakim Umu Hakim adalah istri dari Ikrimah Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal Jadi cucunya Walid bin Mugiroh yaitu Umu Hakim adalah menantunya Abu Jahal Dan Abu Jahal adalah keponakannya Dan kemudian nanti juga Walid bin Mugiroh ini juga merupakan mertua dari Sofwan bin Umayyah Sofwan bin Umayyah adalah anaknya Umayyah bin Kholab Sama-sama juga Umayyah bin Kholab adalah tokoh kafir Quresh gitu ya Jadi Sofwan bin Umayyah ini adalah salah seorang menantunya Menantunya Walid bin Mugiroh Walid bin Mugiroh ini adalah seorang yang sangat terkenal kekayaannya ya Jadi bahkan ketika dulu Kaabah itu sempat direnovasi ya Karena pernah ada banjir gitu Banjir disitu dan kemudian apa namanya Itu kurang lebih ketika Rasulullah berusia 35 tahun Artinya Rasulullah belum diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah Karena beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah dalam usia 40 tahun Ketika Rasulullah berusia 35 tahun Itu pernah terjadi banjir yang besar Dan Kaabah itu sempat rusak ya bangunannya Sampai kemudian para pembesar Quresh saat itu Itu berniat untuk melakukan renovasi Kaabah ya Dan akhirnya kemudian direnovasi lah Dan orang yang paling besar mengeluarkan biaya Untuk renovasi Kaabah itu adalah Al-Walid bin Mugiroh Karena dia adalah orang yang paling kaya saat itu Paling banyak harta yang dia keluarkan Untuk membangun Kaabah setelah peristiwa banjir itu Dalam renovasi itu Sampai kemudian akhirnya ketika muncul masalah Ketika akan diletakkannya Hajar Aswad ya Siapakah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad Dan Walid bin Mugiroh ini adalah dari Bani Mahzum Itu satu kaum dengan Satu klan dengan Abu Jahal Sama-sama dari Bani Mahzum Merasa bahwa Bani Mahzum lah yang paling berhak untuk Menyimpan Hajar Aswad kembali ke tempatnya Kenapa? Karena mereka lah yang paling berjasa ketika renovasi Kaabah itu Tapi akhirnya kemudian dalam proses yang agak panjang Akhirnya kemudian Rasulullah yang memberikan usul agar Itu Hajar Aswad disimpan di atas selai kain Dan kainnya itu dipegang oleh para pemimpin suku di kalangan Quraish Sampai akhirnya diletakkanlah ke dalam Kaabah di tempat semula Jadi itu terjadi ketika Rasulullah belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul Dan ketika Rasulullah sudah berusia 40 tahun Mendapatkan Wahyu Menyebarkan risalahnya Maka kemudian Al-Walid bin Mugiroh Dengan Abu Jahal Dengan yang lain-lain itu menjadi musuh utama Rasulullah Dan Al-Walid bin Mugiroh inilah yang kemudian dalam sejarah Sebagai orang yang pertama kali menyebut Rasulullah dengan sebutan tukang sihir Jadi Al-Walid bin Mugiroh ini menyebut Rasulullah dengan sebutan tukang sihir Dan dialah yang pertama kali mengeluarkan istilah itu Mengeluarkan istilah itu Sehingga sangat banyak ayat Al-Quran Itu yang berkaitan dengan riwayat Al-Walid bin Mugiroh ini Jadi para ahli tafsir menyebutkan bahwa Sangat banyak ayat Al-Quran Yang itu berkaitan dengan sejarah Walid bin Mugiroh Di antaranya adalah surat Al-Mudasir Al-Mudasir ayat 11-26 Surat Al-Mudasir ayat 11-26 Itu para ahli tafsir menyatakan Itu di antaranya adalah Berkaitan dengan peristiwa Walid bin Mugiroh ini Jadi sangat banyak memang sejarahnya Tentang Walid bin Mugiroh Dan kemudian Dia pun Orang yang sangat Sangat berperan Ketika Ketika dia Berusaha menentang dakwah Rasulullah Itu dengan berbagai cara Jadi Harta dia banyak keluarkan Untuk Menentang dakwah Rasulullah Bahkan ketika Kaum kafir Qures itu Membujuk Abu Lahab Untuk memberikan Keponakannya Yaitu Rasulullah Kepada mereka untuk dibunuh Itu sebagai penggantinya Itu yang akan diberikan Adalah anaknya Walid Ada seorang anaknya Walid Yang bernama Ammaroh Atau Ummaroh Bin Walid Itu ada seorang Pemuda yang Tampan Gagah perkasa Itu dijadikan sebagai Tawaran Kepada Abu Talib Wahai Abu Talib Engkau serahkan keponakanmu Kepada kami Untuk kami Bunuh Dan ini Sebagai penggantinya Kami berikan di pemuda ini Yaitu namanya Ammaroh Atau Ummaroh Bin Walid Anaknya Walid Bin Mugiro Saudaranya Khalid Diberikan kepada Abu Talib Untuk Mau Ditukar Tapi Abu Talib Tentu saja tidak terima hal itu Bahkan Abu Talib Itu marah saat itu Kata Abu Talib Sungguh jelek Bujuk rayu kalian Kalian memberikan Kepadaku Anak kalian Untuk Aku beri makan Sedangkan kalian Minta Anakku Maksudnya Rasulullah Keponakannya Untuk kalian bunuh Sungguh jelek Rayuan kalian Kata Abu Talib Jadi itu adalah Apa diantara Berbagai Pengorbanan Walid bin Mugiro Apa namanya Dalam rangka Dalam rangka Menghadang Da'wah Rasulullah Dan dari segi nasabnya Sebetulnya sangat luar biasa Walid bin Mugiro ini Walid bin Mugiro ini Saudara-saudaranya itu Ya Diantaranya adalah Siapa Hisham bin Mugiro Hisham bin Mugiro Ini adalah Ayahnya Abu Jahal Abu Jahal kan Nama aslinya adalah Amr bin Hisham Nah ayahnya adalah Hisham bin Mugiro Adalah saudaranya Walid bin Mugiro Kemudian Ada lagi Abu Umayyah bin Mugiro Itu juga saudaranya Walid bin Mugiro Jadi Walid bin Mugiro Ini punya saudara Namanya Abu Umayyah bin Mugiro Nah Abu Umayyah bin Mugiro Adalah Ayahnya Umm Salamah Yang nanti itu Menjadi istrinya Rasulullah Jadi Umm Salamah Istrinya Rasulullah Itu adalah Keponakan dari Walid bin Mugiro ini Jadi dari segi nasab Sangat luar biasa Sebetulnya Sangat luar biasa Apa namanya Walid bin Mugiro Dan dia tercatat Sebagai orang yang Paling kaya Di kota Mekah Dan Walid bin Mugiro ini Sebetulnya Di awal sejarahnya Pernah mengagumi Al-Quran Bahkan pernah memuji Al-Quran Begitu Karena dia ini Seorang ahli syair ya Dia sangat Mengetahui bahwa Ini bukan Kata dia Ini yang dibacakan oleh Muhammad ini Bukan buatan manusia Bukan buatan jin Begitu Jadi ini sempat memuji Al-Quran Tapi kemudian Akhirnya Dia ter Apa namanya Terbawa lagi oleh Keponakannya Yaitu Abu Jahal Abu Jahal yang kemudian Memprovokasi dia Sampai akhirnya Kemudian Apa namanya Walid Al-Walid bin Mugiro ini Kemudian dia Mengeluarkan kata-kata Yang mencemoh Rasulullah Dengan sebutan Tukang sihir Dan seterusnya Sehingga Al-Walid bin Mugiro ini Kemudian Ke berbagai suku Di kalangan Arab Yang datang Jadi dari jazirah Arab Kan banyak yang Berdatangan ke kota Mekah Itu Al-Walid bin Mugiro itu Apa Mengatakan kepada Para Orang-orang yang Datang ke kota Mekah Dari berbagai jazirah Arab itu Itu Untuk menjauhi Rasulullah Jadi Walid itu Mengatakan Memprovokasi kepada mereka Untuk menjauhi Rasulullah Karena Rasulullah adalah Seorang Apa Seorang tukang sihir Al-Quran yang dibacakan Itu adalah Mantra-mantra sihir Yang itu hanya Buatan manusia Itu kata Hanya membuatkan Manusia biasa Kata Kata Walid bin Mugiro Muhammad ini Kata dia adalah Seorang yang Memisahkan Seorang ayah dengan Anaknya Seorang istri dari suaminya Seorang anak Dengan orang tuanya Itulah fitnah-fitnah Keji yang dilontarkan Oleh Walid bin Mugiro Terhadap Di Rasulullah S.A.W Yang merupakan Provokasi kepada Masyarakat Arab saat itu Itulah sekelumit Riwayat singkat Mengenai Salah seorang Sosok penentang Da'wah Rasulullah Yang sangat senior Di kalangan Kafir Quraish Dikenal juga sebagai Orang yang paling kaya Di kalangan Kureh saat itu Yang dikenal dengan Nama Al-Walid bin Mugiro Mudah-mudahan Riwayat singkat ini Bermanfaat bagi kita semua Dan kita bisa Mengambil hikmah Dari apa yang Telah dipaparkan Wabillahi Taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!